Intro Kami persembahkan program Santapan Rohani Terjemahan dari Renungan Our Daily Bread Intro Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini Terambil dari Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-8 Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-8 Intro Sekiranya engkau mengoyakkan langit Dan engkau turun Sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu Seperti api membuat ranggas menyala-nyala Dan seperti api membuat air mendidih Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu Karena engkau melakukan gedasyatan Yang tidak kami harapkan Seperti tidak pernah didengar orang Sejak dahulu kala Tidak ada telinga yang mendengar Dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah Yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia Hanya engkau yang berbuat demikian Engkau menyongsong mereka Yang melakukan yang benar Dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan Sesungguhnya engkau ini murka Sebab kami berdosa Terhadap engkau kami memberontak Sejak dahulu kala Demikianlah kami sekalian Seperti seorang najis Dan segala kesalahan kami Seperti kain kotor Kami sekalian menjadi layu Seperti daun Dan kami lenyap oleh kejahatan kami Seperti daun dilenyapkan oleh angin Tidak ada yang memanggil namamu Atau yang bangkit untuk berpegang Kepadamu Sebab engkau menyembunyikan Wajahmu terhadap kami Dan menyerahkan kami Kedalam kekuasaan dosa kami Tetapi sekarang ya Tuhan Engkau lah Bapak kami Kamilah tanah liat Dan engkau lah yang membentuk kami Dan kami sekalian Adalah buah tantanganmu Sahabat Udibi Ayat emas renungan hari ini Terambil dari Yesaya pasal yang ke-64 Ayat yang pertama Dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Koyakanlah langit Dan turunlah Ya Tuhan Renungan kali ini Berjudul Mengoyakan langit Ditulis oleh Win Collier Dalam suatu percakapan baru-baru ini Seorang teman Menceritakan bahwa Ia telah meninggalkan imannya Dengan alasan yang Tak lagi asing bagi saya Ia mengeluh Bagaimana aku bisa percaya Kepada Allah yang sepertinya Tak pernah melakukan apapun Kebanyakan dari kita Pasti pernah memikirkan Pertanyaan serupa Seperti ketika melihat berita Tentang tindak kejahatan Maupun pengalaman pahit Yang kita alami sendiri Pergumulan yang dialami teman saya Mengungkapkan kerinduannya yang besar Agar Allah melakukan sesuatu baginya Dan itu adalah kerinduan Yang pernah dirasakan oleh kita semua Israel tahu betul perasaan itu Kerajaan Babel telah menaklukan Israel Menghancurkan mereka dengan tangan besi Dan mengubah Yerusalem menjadi reruntuhan Nabi Yesaya pun mengungkapkan keraguan orang Israel Yang amat mendalam Dimanakah Allah yang seharusnya menyelamatkan kami Yesaya pasal yang ke-63 Ati yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 Namun tepat di saat seperti itulah Yesaya mengucapkan doa yang berani Koyakanlah langit dan turunlah ya Tuhan Kepedihan dan kesusahan hati Yesaya Tidak membuatnya menjauh dari Allah Melainkan justru semakin mendekat kepadanya Keraguan dan masalah kita menunjukkan Betapa kita telah jauh tersesat Dan membutuhkan Allah Untuk menjangkau kita kembali Disinilah kita melihat Tindakannya yang luar biasa Dan tak terbandingkan Dalam Yesus Allah memang mengoyahkan langit Dan turun bagi kita Kristus menyerahkan tubuhnya yang koyak dan hancur Agar dia dapat merengku kita dengan kasihnya Dalam diri Yesus Allah datang kepada kita Ya Tuhan aku sering bersikap Seolah-olah aku bisa mengatur sendiri hidupku Dan menemukan jawaban Atas segala pertanyaan hidupku Namun sesungguhnya aku tak bisa Aku membutuh kamu Koyakkanlah langit Dan turunlah ya Allah Sahabat Udibi Pertanyaan atau keraguan apa Yang ingin Anda nyatakan kepada Allah? Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini Dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini Hubungi All Deliberate Ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!